Senangnya waktu bermain Eh, lihat itu Ada yang mau kasih permen enak Boleh gak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah Tidak boleh ya Anak pintar Jangan ikut orang yang tak dikenal ya Ingat Kalau ada orang mau dikenal Mau cium-cium kamu di tempat sepi Tidak boleh ya Juga kalau ada orang mau pegang badan Dada Perut Dan sekitar celana Itu tidak boleh Kalau ada yang memaksa Harus teriak yang keras Dan langsung lari ke tempat yang ramai Jangan takut atau malu ya Cepat kasih tahu orang tua atau guru Yang kita sayangi Tidak boleh ada yang memaksa kita Untuk melakukan hal yang tidak kita sukai Bahkan orang yang paling dekat sekalipun Seperti orang tua Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun Orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli Agar anak bisa ceria kembali Ingat Hubumi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat datang kami ucapkan Kepada yang hormat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Om Swastiastu Yang kami hormati, kami banggakan Dan kami cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Iji Haji Jokowi Dodo Bapak Nungko Bari Kementerian Pak Dami Pak Kriawan Minah Pak Dodo Dodo Pak Anies Dan para undangan sekalian Dan para ibu-ibu bekar Yang membanggakan Bapak Presiden Sekali lagi Kami atas nama para ibu Mengucapkan terima kasih Pak Di tengah kesibukan Bapak Kebetulan para ibu ini Ada 25 kelompok dari Nasabah Mekar di Kecamatan Cilacas Di sini kami ada Satu cabang-namu cabang Mekar Cilacas Kembali kecamatan Cilacas Pasar Lepo dan Cipayu Kebetulan yang di Cilacas Ada 1920 Orang Nasabah Yang di Kasar Lepo dan Cilacas 720 Dicipayu 900 Kurang lebih total Ada 3000 Nasabah Dan Hari ini Kebetulan Karena kami dapat info Bapak ada kegiatan Dekat sini Ibu-ibu ini Sedang di dalam Kegiatan PKM tambahan Jadi selain Pertemuan kelompok Mimbuan Kami ada Pertemuan besar Seperti ini Yang diisi oleh Biasanya oleh Dinas terkaitan Kali ini oleh dokter Yang Menjelaskan Tentang hidup sehat Dan Dizi Jadi kami berharap Ibu-ibu Nasabah Mekar Selain ekonominya Baik Membaik Pola hidupnya Juga Semakin Membaik Dan Menindaklanjuti Alahan Bapak Kemaritah Soalnya Kelas Dan Mekar Kalau bisa Perkur Alhamdulillah Disini ada Pihak BNI Juga Dari 1920 Nasabah PNN Mekar Yang Ada di Kecamatan Cilacas 141 Telah Seleksi Untuk Pur BNI Dan Bahkan Ada BNI Masabah Mekar Cilacas Yang Sudah Hari ini Disetujui Burnia Dari Ma Orang Nah Untuk itu Mohon perkenan Ini kesempatan Yang sangat Langka Sangat Istimewa Insya Allah Sangat Barokah Bapak Bisa Di Disini Kami Harap Bapak Bisa Menderikan Arahan Motivasi Atau Mungkin Bapak Akan Berdialog Dengan Para Ibu Semakin Motivasi Untuk Menurut Makan Usaha Hingga Ekonomi Dua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Game Kerja hadir, Pak Petra, Pak Dirut, BNM bersama Direksi BNM, serta BNM sekalian seluruh nasabah program Mekar yang sore hari nyadir di sini. Ini semuanya sudah dapat pinjaman? Berapa? Rp 2 juta, Rp 3 juta, Rp 4 juta, Rp 5 juta ada, Rp 10 juta ada, ya berarti dapat Rp 2 juta, yang dapat Rp 2 juta sudah berapa bulan? Berapa? Ada 3 minggu, yang Rp 4 juta sudah berapa bulan? 2 minggu, 1 bulan, yang paling penting program Mekar ini diberikan kepada ibu-ibu agar kegiatan usahanya menjadi lebih besar lagi. Kalau sekarang masih pada posisi super mikro, nanti bisa naik ke mikro, bisa naik ke usaha kecil, usaha menengah, dan seterusnya. Ada yang buka warung? Ada? Ada! Silahkan, kalau sudah dulunya warungnya kecil, kalau sudah dapat Rp 2 juta, mestinya barang-barangnya menjadi lebih banyak dan lebih gede. Jangan dulu warungnya gede, dapat Mekar masih lebih kecil. Jangan seperti itu. Saya lihat di Bogor, ada ibu-ibu jualan gorengan, ya kan, dapat dari Mekar Rp 2 juta, setelah itu seminggu dia sudah buka lagi nasi uduk. Nah, ini benar, ini berubah. Ada yang jualan nasi uduk, dapat Rp 2 juta, kemudian dia membangun lagi di sebelahnya jualan nasi uduk. Nah, ini benar. Tapi jangan sampai yang sebelumnya jualan bakso, dan jualan nasi uduk, dapat Rp 2 juta mahannya nasi uduk. Berarti yang ini kemana? Kemarin juga ada yang di mana-kemarin? Di Tambora. Tambora ketemu-temu, ketemu juga dengan ibu-ibu program Mekar. Penyak maru seperti ini, dapat Rp 2 juta. Bro, bu, saya tanya, bu, kok dagangnya jukit? Berapa ini Rp 2 juta kita pakai semuanya? Ya, mana barangnya ini, Pak? Ternyata di darur banyak sekali. Itu benar. Jadi, uang itu betul-betul, gunakanlah untuk usaha. Kalau ada untung, Alhamdulillah, Rp 2 juta, misalnya omsetnya per hari berapa? Rp 500 ribu, dapat untung Rp 100 ribu, misalnya tabung. Dapat untung Rp 200 ribu, tabung, Alhamdulillah. Dapat untung Rp 150 ribu, tabung, Alhamdulillah. Seperti itu. Setiap minggu, pengasurnya berapa? Berapa? Rp 90 ribu. Ya, Rp 90 ribu. Kecil kalau itu, kalau usahanya jarak kecil, entai dan kecil. Nah, sebab itu saat di-tip, jangan sampai dapat Rp 2 juta. Nah. Yang Rp 1 juta untuk beli pakai hati. Hati-hati, jangan sampai seperti itu, tidak bisa mengembalikan hati-hati. Ini dibeli tapi dari keuntungan bisa. Tapi bukan dari pokok pinjaman. Dapat Rp 2 juta, yang Rp 1 juta untuk beli ini. Apa, enggak tahu ini pokoknya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu hanya dipakai untuk usaha. Kalau ngangso-nya baik, baik-baik. Meningkat lagi menjadi bisa Rp 4 juta. Meningkat lagi Rp 4 juta, biar dinaik lagi. Kalau sudah di atas nanti berapa untuk kur? Di atas Rp 8 juta. Ibu-ibu semuanya dilepas dari program Mekar untuk masuk ke bank, ke program kur. Silahkan. Mau dapat Rp 25 juta bisa, dapat Rp 15 juta bisa, naik lagi dari Rp 50 juta bisa. Kur sekarang paling banyak berapa ya? Kalau mikro Rp 25 juta sampai Rp 25 juta, kalau yang kecil sampai Rp 500 juta. Meningkat-meningkat itu dari mikro sampai nanti, apa, di skor mikro Rp 2 juta, nanti masuk jadi mikro Rp 25 juta, masuk lagi menjadi usaha kecil sampai Rp 500 juta. Usahanya berkembang terus. Jangan sampai yang menemukan usaha itu tetap, enggak kembang-kembang. Kalau tidak berkembang pasti nanti akan hilang dan habis, itu rumus. Hati-hati, jadi usaha itu harus dikembangkan terus. Ini kan ada perdamping, perdampingnya kan, AO-nya mana? AO, AO, oh di situ AO. Ketemuan berapa hari sekali? Sebulan sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Bisa diikuti terus? Nasabah-nasabah ini bisa diikuti terus? Bisa. Benar. Sekarang maju, AO, satu. Maju, AO. Yang nasabah yang sudah dapat 3 juta, siapa? Tiga juta, ya. Siapa lagi? Tiga juta, siapa lagi? Tiga juta. Yang dapat 3 juta. Ya, silakan bu, maju. Ya, ini. Ada yang jualan gorengan? Ada yang jualan gorengan? Ada yang gorengan? Ada yang jualan gorengan? Ada yang jualan nasi uddu? Ini gorengan gini, nasi uddu juga gini. Tiga juta, berarti. Ya, maju gini. Ini ibu yang cuman ya. Ya, sudah. Kok banyak pake gini? Oh, enggak. Ya, enggak. Dikenakan. Nama. AO-nya dulu. AO, PNM. Namanya siapa? AO, benar ya. Tahu semua ya, namanya AO. Tidak, AO. Ya. Kenapa nama saya Biti Alupi Bias, AO, Jajah Karsa? AO. Apa nanti salah? AO. Ya, AO. Ya, AO. Ya, AO. Namanya siapa tadi panggilannya? Pias. Ya, Pias. Ini, ini, berapa nasabah? Yang jawab, berapa nasabah? Tepat. Kalau di Jajah Karsa, saya sekitar 2.000. Berapa? 2.000. 2.000? Ya, 2.000. Wah, banyak banget. 2.000 nasabah? Iya. Wah. Ada 500 nasabah. Di sini ada 500 nasabah. Yang menjadi tanggung, Jat. Pias? 500? Di sini? Tangan 200. Iya, tanggung. Dia enggak tahu ini awal di mana. Ada 120 nasabah. Oh, 120 nasabah. Oke. Oke, 120 nasabah. Setiap minggu ketemu. Ngapain tuh ketemu? Ngapain? Pertemuan ini buat. Untuk di... Ansuran. Ansuran dan diberi apa? Diberi arahan. Apa? Arahnya apa? Jadi, misalnya kalau mau bingung, bingungnya harus diberikan betul-betul hak. Tentunya kalau lebih begini, itu tadi kita akan betul-betul hak. Tentunya gimana kan penerahannya menceg. Oh, gitu. Kalau diingatkan terus ya. Diingatkan, diingatkan. Agar ibu-ibu ini usahanya lancar, angsurannya juga lancar. Hati-hati. Saya dulu awal juga seperti ibu-ibu semuanya loh. Waktu saya masih mikro. Saat itu dapet pinjaman 10 juta. Naik lagi setelah 2 tahun, jadi 30 juta. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Tapi misalnya dia dulu lebih gede, karena naik kelas, naik kelas, naik kelas gitu. Jangan udah bertahun-tahun hanya 2 juta. Berarti misalnya gak berkembang. Iya. Jangan, Bu. Nama saya Mani-Manyagi. Siapa? Panggilannya, Bu? Mani. Ibu Mani. Iya. Jual apa usahanya, Pak? Asur lantai. Apa itu? Lihat 8-8. Asur. Asur lantai, Pak. Oh iya. Apa? Asur. Asur lantai. Asur lantai itu apa, ya? Apa itu? Asur lantai. Hmm? Asur lihat 8-8. Palembang. Palembang. Asur Palembang. Asur Palembang. Apa itu? Dipakai apa, Pak? Ketiduran itu? Ketiduran kok-kak apa kasurnya? Iya, itu tidur. Oh, kasurnya tidur. Oh, iya. Kasur. Kasur lantai. Kasur. Kasur kok berarti? Ketan tidur, lantai? Oh, memang kasur lantai, Pak. Oh, memang kasur lantai. Oke. Kasur lantai. Dijual berapa itu satu kasur? Ya, berkantung ada yang 50-60. 50-60. Iya, iya. 50-60 ribu. Iya. Oke. Itu yang lebar berapa? Yang 100. Yang 100. Yang 100 meter ya. Tengah-tengah jual meter. Itu 60 ribu. Terus, kalau jualan 60 ribu, untungnya berapa itu? Saya kan gak ngerti gitu, Pak. Gak gimana? Maksudnya saya kan, ablenya itu satu kituannya, satu piece. Satu piece itu kan jadi 45 kain. Kainnya gitu. Oh, kainnya. Nah, kasur lantai. Makin pusing gak ya? Gak bisa bayangkan barangnya apa gitu. Kalau kemarin saya tanya nasi udu. Bayangkan saya punya nasi udu. Jualan bakso. Bakso ada gitu. Jualan kelontong. Ada di pikiran saya. Kelontong. Ini kasur lantai yang apa? Tadi saya pikir aku kasur lantai. Kasur lantai. Kalenang. Kasur lantai. Kalenang. Oke. Terus, untungnya per hari atau per bulan berapa? Seminggu. Seminggu, untungnya. 200-300. 200-300. 1000. Iya. Seunyicil? Nyicil, nyicil 135. 135, ada sisa. Harus ada sisa. Jangan untungnya hanya 100 dipakai, kalau nyiqil 135, maka kor namanya. Harus untungnya lebih tinggi dari angsuran yang akan kita cicilkan, sepertinya seperti itu. Ada kesulitan? Apa buat ini? Kasur lantai itu apa? Tidak, Pak. Tidak, yaudah. Tidak. Tidak, Bu. Assalamualaikum. Nama saya, Bu. Tidak, Bu. Dari Cipang, Bu. Dari Ibu Dahlia. Dahlia, Bu. Dahlia. Dahlia itu apa ya? Bunga ya? Bunga. Dahlia. Dahlia, ya. Misalnya, ya jualan. Tadinya jualan gorengan. Tadinya, sekarang ganda. Ya, nyambung menjadi ke nasi uduk. Tadinya jualan gorengan. Terus? Ya, alhamdulillah sekarang, nampak ke nasi uduk. Karena dapat 2 juta, bisa nampak ke nasi uduk. 2 juta, dapat apa lagi bisa nasi uduk? Ya, nasi uduk, gorengan, ya makan, macem-macem. Sebelumnya kan gorengan, ya kan? Ini tidak dapat sendiri. Belum dapat 2 juta kan gorengan. Terus dapat 2 juta, bisa nasi uduk. Ya, ditambah sama makanan yang lain. Oh, ditambah sama makanan yang lain. Eh, karena 2 juta nasi uduk, masa sampai 2 juta? Ya, kan? Sama itu. Oh, bisa. Sama itu, ya kalau belah ada beras, ya. Ya, iya dong, nasi uduk si daripada beras. Masa? Beli beras berapa sehari? Ya, 5 liter. 5 liter berapa? 50 ribu. 50 ribu kan? Iya. Ah, ya 50 ribu beras juta. Nah, entah apa lagi? Kalau beli itu, punya kumpornya, dandangnya. Kumpornya belum punya? Beli, Pak. Kalau beli lagi? Beli lagi buat tambahan, itu kurang buat gorengan. Kalau untuk gorengan sama nasibu, harus tambah lagi. Kumpor berapa? Misalkan, nanya berapa, ya? Kumpor berapa, sih? 500 ribu, Pak. Berapa? 500 ribu. 500 ribu, ya mahal, ya, kumpornya. Ya, berarti 550, masih ada 1.450. Untuk apa lagi? Ya, membeli tepung teribu, ya. Tepung berapa, sih? Tepung. Artinya, 2 juta dah habis? Kalau buat yang modal yang itu lain, maksudnya, bukan, apa, bukan nasibu, aja jajanan, untuk belanja yang lainnya. Artinya, 2 juta yang diberikan itu habis untuk modal tadi? Iya. Habis? Atau masih habis disimpan? Yang buat belanja lagi, bukan goreng seperti itu, ya. Yang buat beli keperluan buat nasibu. Ayo, pertanyaannya, 2 juta itu, yang dari program Okari ini habis, enggak? Habis. Nah, pertanyaannya itu. Itu sering tanya-nya kayak saya ini. Ya, harus ditanya, 2 juta itu apa? Atau beli beras, loh. Berapa kilo? 5 kilo. Kok 5 kilo kan hanya 5 kilo ribu. Yang lain mana? Untuk apa? Untuk apa? Biar jelas. Dan pembukuannya, diajari pembukuannya. Oh, ini ada pembukuannya. Hati-hati, buku, ya. Kita ini memulai memberikan pelatihan untuk pembukuan. Meskipun sangat cederhana. Ada pembukuan, ada uang masuk, uang keluar, untuk beli apa. Untuk apa? Nanti kalau ibu naik kelas, masuk ke gur, ke bank, itu sudah punya pembukuan. Yang enggak dikasih ke banknya. Untungnya di situ tercatat, ini bang udah, kalau ada pembukuannya. Memang harus belajar seperti itu. Jangan, bahwa kita beli ini, beli ini, beli ini, di minyak berapa kilo, berapa liter, dicatat. Sehingga menjadi jelas hitungannya. Ibu-ibu ini mau nikah enggak sih? Mau nikah? Pengen nikahnya cepat atau lama? Cepat, yaudah silahkan kembali. Terima kasih. Oh ini, ini, ini. Jadi yang maju biasanya saya beli sepeda. Tapi kali ini enggak boleh bagi sepeda. Karena sudah mau pemilu, jadi enggak boleh bagi sepeda. Jadi saya sekarang baginya foto. Nih. Ini foto ini lebih mahal. Ini foto istana. Ini ada tulisannya ini, Istana Presiden Republik Indonesia. Pak Dirut aja enggak punya. Saya ingin nanti setahun lagi atau dua tahun lagi kita ketemu, ibu-ibu sudah meningkat pada tingkatan yang lebih tinggi. Pak, saya sekarang sudah punya nasi uduk, nasi, apa tadi, gorengan, ada dua bakso, warung saya tidak satu, sekarang warung saya sudah lima. Harus sudah bisa cerita seperti itu dengan saya. Jangan sampai, apa, kita ketemu masih nasi uduk, ketemu nanti lagi nasi uduk lagi lah. Itu yang kita enggak mau. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sampai ini. Jadi, selamat berusaha, berkarya. Semoga ibu-ibu semuanya meningkat ke level yang lebih baik. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Pak, karena kesibukan Bapak. Sekali lagi, terima kasih atas kebenaran dan arahan Bapak pada hari ini. Ibu-ibu bangga ya dengan Pak Cikowi diadu-adu. Ini satu kesempatan yang langka dan istimewa. Mereka bisa mendukung kegiatan perekonomian para ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Bila ikau-ibu dari ITIF. Terima kasih, Pak Cikowi diadu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu. Terima kasih, Pak. 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 Pak. Terima kasih, 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 Pak. Kangkrut, jangan salah, jangan biasa. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai.